Intro Wali Kota Blitar didampingi Kepala Kepegawaian Daerah melaksanakan sida dengan mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkot Blitar untuk memastikan kehadiran pegawai pemerintahan pasca Lebaran 1442 Hijriah Pada Senin 17 Mei 2021, pada sida kali ini bihanya mengambil 4 sampling OPD, yaitu Dinas Koperasi dan UM dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta di Kantor Kecamatan Soekorjo Santoso menegaskan sida ini dalam rangka penegakan Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana ASN wajib masuk kerja mulai 17 Mei 2021 Setelah libur lebaran, dari hasil sida, Santoso menilai tingkat kedisiplinan pegawai Kota Blitar terbilang bagus Pianya tidak menemukan pegawai yang bolas hari pertama kerja Hanya ada satu pegawai yang tidak masuk karena sakit di Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar Santoso juga menyarankan, jika ada ASN yang sakit dan terindikasi COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah hingga dinyatakan sehat Hari ini awal masuk pasca hari raya, kita lakukan sidak Jadi dari BKD disebar ke beberapa BKD, termasuk saya sampling beberapa Dinas untuk melihat seberapa jauh tingkat kedisiplinan dari Aparatur Sipil Negara Jadi kalau memang ternyata ada indikasi pelanggaran, tentunya akan diterapkan PP53 tentang disiplin PNS Dari yang kita monitor secara sampling dua tempat, nanti masih ada satu tempat lagi Yaitu komperasi sama tidak, kalau kami telah menunjukkan tingkat kedisiplinan yang baik Namanya masuk, kecuali yang memang dia sakit, ada sudah peterangan dari keluarga Jadi kalau tidak ada, tentunya akan kita kenaikan sanksi sesuai dengan PP53 tentang disiplin PNS Terima kasih telah menonton!